Hai hari ini aku bikin gulai gas api Ini enak banget dan empuk banget Kalau kalian pengen tau gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya ya Untuk bahan-bahannya, disini aku ada 500 gram iga sapi Untuk bumbu halusnya, disini aku ada bawang merah, bawang putih, ini ada kunyit sedikit aja Jahe, kemiri, cabai merah besar Ada merica, ketumbar, dan pala Untuk bumbu lainnya, disini aku ada daun salam, serai, langkuas, daun jeruk, santan instan Ini ada gula merah Ini ada kaldu sapi, bubuk, dan garam Nah pertama-tama aku akan ngerebus dulu iganya Ini aku rebus di fresh toast selama kurang lebih 30 menit Sambil ngerebus, kita bikin bumbunya ya Ini aku akan ngeblender bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe kunyit, cabai merah besar Dan aku akan masukkan merica, ketumbar, dan pala Ini aku kasih air sedikit, biar gampang pas ngeblender Nah ini akan aku blender ya Nah ini daging iganya udah mateng Akan aku keluarin dulu ini tekanan udaranya Jangan langsung dibuka, kalau fresh toast harus sampai uapnya habis Nah ini uapnya udah habis, baru boleh kita buka Dan sekarang aku udah siapin wajan Aku kasih minyak sedikit, dan aku akan tumis bumbu halus yang tadi udah kita blender Lalu akan aku masukkan serai, salam, longkuas, dan daun jeruk Nah ini kita tumis terus sampai si bumbunya itu matang dan tanak ya Pokoknya kalau ngegoreng bumbu itu harus benar-benar matang Nah ini udah matang, udah tanak Akan aku kasih air Ini airnya aku masukkan ke bekas blenderan tadi, biar bumbunya gak terbuang Ini sekitar 500 ml Aku juga masukkan air ke halus sapi bekas tadi rebusan iganya Ini juga sama, sekitar 500 ml Nah ini aku biarin sampai mendidih Nah ini terus aku akan masukkan iga sapinya ya Sekarang aku akan masukkan garam Kalus sapi bubuk Dan gula merah Biarkan dia mendidih dan jangan lupa kita cobain ya Karena menurut aku kurang manis jadi aku tambahin gula merah Tapi kalau misalnya gula merahnya habis bisa kalian ganti pakai gula putih ya Kalau soal rasa itu selera, kalau yang suka asin atau yang suka manis itu terserah kita yang masaknya ya Jadi takarannya mungkin gak akan sama sama aku Nah ini udah mendidih Aku akan masukkan santan instannya Nah kita aduk-aduk sebentar dan biarkan si bumbunya itu meresap ke dalam iganya ya Nah ini gulai daging iganya udah selesai Jadi udah selesai aku akan matiin aja apinya Nah ini dia gulai iga sapinya udah jadi Aku taburin bawang goreng lebih nikmat Jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa juga subscribe Makasih ya Sampai jumpa